Fujiyanti Utami alias Fuji selalu mengatakan kalau dirinya tak ingin buru-buru menikah. Ia pernah berkata bahwa ia baru akan menikah paling cepat di usia 23 tahun, atau 2 tahun dari sekarang. Keinginan Fuji untuk tidak menikah buru-buru, diduga sebagai salah satu alasan dirinya putus dengan Tarik Halilintar, lantaran adik Atta Halilintar itu kerap berkata bahwa dirinya tak ingin berpacaran lama-lama. Namun, baru-baru ini, Fujiyanti mengakui kalau dirinya mulai goyah dengan keyakinannya untuk tak mau menikah cepat-cepat. Dalam sebuah unggahan di akun TikTok IR, terdengar suara Fujiyanti yang tampaknya sedang live, berkata dirinya menjadi kepikiran untuk menikah cepat setelah datang ke pernikahan sang sahabat, Azizah Salsha. Jujur kemarin semenjak lihat temen aku nikah, aku agak goyah dikit sih, kata Fujiyanti. Enggak, aku enggak pengen tahun ini, kata Fujiyanti lagi. Fujiyanti rupanya sangat terkesan melihat proses pernikahan Azizah Salsha yang begitu sat-set tanpa proses pacaran terlalu lama. Cuma kayak, oh segampang itu ya, apa gue nikah tahun depan katanya lagi. Ia pun kemudian menyimpulkan, bahwa keinginan untuk menikah sebenarnya bisa ditentukan dari siapa pasangan kita saat ini. Langsung ya, sumpah benar. Emang benar apa kata kalian, mood nikah tuh tergantung siapa di depan muka kita, pungkasnya. Rekaman suara itu pun langsung mendapat ragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mendoakan Fujiyanti agar bisa segera menikah dengan siapapun pujaan hatinya tahun depan. Terlebih, di pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan beberapa waktu lalu, Fujiyanti adalah orang yang berhasil menangkap buket bunga pengantin. Artinya, diramal ia akan menjadi pengantin yang berikutnya, selain itu. Fujiyanti dan teman-temannya diketahui ikut menginap di rumah Pratama Arhan dan Azizah Salsha selama berlibur ke Jepang. Oleh karena itu, Fujiyanti kerap membagikan momen hangat Pratama Arhan dan Azizah Salsha sebagai pasangan suami istri baru. Dalam salah satu konten eksklusifnya, Pratama Arhan terlihat sedang menyuapi anak sulung Andre Rosyade di depan Fuji Chess. Pada kesempatan itu, Fuji tergelitik untuk menjahili Azizah Salsha dengan cara menunjukkan foto wajahnya ke Pratama Arhan. Kalau mukanya kayak gitu, gimana Han? Tetap cinta gak? Kata Fuji. Ilfeel gak? Ucap Azizah Salsha. Di sisi lain, menantu Nurul Anastasia tersebut mengaku tetap cinta dengan sang istri kendati kerap menunjukkan ekspresi aneh. Tetap cinta, tutur Pratama Arhan. Mendengar hal itu, Fuji pun terdengar salah tingkah tertawa-tawa. Dia tampak menyenggol-senggol badan Azizah Salsha. Cuplikan nunggahan video Pratama Arhan dan Azizah Salsha pamar kemesraan di depan Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 205,5 ribu jumlah tayangan. Story eksklusif Fuji, bunyi keterangan dalam akun TikTok Lapak Premium, dilansir pada Jumat, 24 November 2023. Dalam video yang lain, Pratama Arhan tampak menggendong Azizah Salsha saat mengantar Fuji CS menjajal jalanan di Shibuya. Lucu banget kakak Azizah minta digendong, tulis akun TikTok Karawot. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Emang boleh sebutin itu? Tulis seorang netizen. Kelakuan anak Abi ngakak, ujar netizen lain. Lucu banget sih, sambung netizen lain. Zizi ada aja tingkahnya, ucap netizen yang lainnya. Selamat menikmati.